Maraknya kemunculan ular tentu membuat warga terutama yang rumahnya berdekatan dengan lokasi ketakutan. Lalu antisipasi sederhana apa yang sudah dilakukan. Nah berikut seperti yang dirangkum tim liputan Vida Rahmania dan juru kamera Dwi Agung dalam warga bicara. Fenomena maraknya ular kobra yang masuk ke pemukiman warga, bersahkan warga Jakarta dan sekitarnya. Hal ini tentunya dapat disebabkan berbagai faktor. Salah satunya adalah pembangunan yang terus-menerus yang menyebabkan habitat asli ular kobra terganggu. Dan dengan adanya fenomena ini, diharapkan warga tahu cara mengatasi pastinya dan tahu langkah apa saja yang harus diambil. Kalau takut sih, takut sih. Kok takut, mbak? Iya, takut, mbak. Kalau ular kobra, mbak. Takut, mbak. Ular kobra, ngatok, kan? Takut sih, lumayan sih. Jelas takut, mbak. Apalagi ular berbisa, ya. Oh iya, khawatir lah. Karena takut saya juga. Saya nggak tahu juga sih cara menanganinya. Kayaknya di pemukiman kita nggak ada sih. Nggak ada. Seolah nggak ada. Kalau datang tuh takut lah, udah pasti takut. Senangnya kayak di tempat-tempat lembab gitu sih. Banyak perumahan juga sih. Kayak di Jakarta udah nggak ada tempat lagi buat hewan-hewannya, buat hidup gitu. Jadi dia keluar nyari tempat yang hangat gitu ya. Kayaknya musim hujan juga sih. Jadi kan mungkin banyak ular-ular berkeliaran di luar sana. Mungkin dari orang lepasin sengaja ya nggak tahu juga sih. Karena aneh aja dia bisa masuk ke rumah-rumah. Mungkin kalau misalnya kayak ada sampah daun-daunan kayak gitu tuh, ya sering-sering disapu aja gitu. Kalau yang saya baca, katanya harus ada kayak kapur barus gitu. Ya harus bersih-bersih. Lengkungan harus bersih. Membuang barang-barang yang tidak perlu. Sering-sering dicek aja rumahnya. Ditutup pintunya sih digunci rapat-rapat. Terus dibersihin kali rumahnya. Antisipasinya pasti, ya kalau memang daerahnya lagi banyak, berarti harus dicari dulu sumbernya dari mana. Sebetulnya sih, dari mana asalnya. Karena kalau saya tahu juga, ular-ukubat itu nggak mungkin datang sendiri.